Pintu air menggarai telah dibuka sejak 5 bulan lalu, meski hujan dengan intensitas lebat baru-baru ini mengguyur Jabodetabek. Alasan dibukanya pintu banjir kanal barat ini adalah karena banjir kanal barat memang dibangun untuk mengantisipasi terjadinya banjir atau meminimalisir terjadinya banjir. Hal ini juga dilakukan untuk meneruskan kumpulan air di atas normal dari hulu menuju hilir agar meminimalkan volume air yang ada di sungai. Jadi ketika menerima kumpulan air di atas normal tidak melebihi dari kapasitasnya. Debit air dianggap di atas normal apabila melebihi 80 cm ke atas untuk bendungan katulampa, 200 cm ke atas untuk pos pemantau depok, dan 750 cm ke atas untuk pintu air menggarai. Beberapa hari yang lalu pemerintah DKI Jakarta Joko Widodo menginstruksikan kepada petugas jaga pintu air menggarai untuk mengurangi debit air yang menuju ke banjir kanal barat untuk dialirkan ke Ciliwung kota. Hal ini dikarenakan ketinggian air di pintu air menggarai sudah mencapai siaga 1. Pintu banjir kanal barat menghubungkan sungai-sungai di Jabodetabek, yaitu sungai Ciliwung yang terhubung dengan katulampa Bogor sebagai hulu, melintasi depok, dan manggarai. Dan kini pintu air manggarai sedang proses pembangunan untuk penambahan satu konstruksi bangunan pintu air, untuk memperbesar volume yang mengalir dari hulu hingga ke hilir. Ditargetkan konstruksi penambahan pintu air ini selesai bulan Juli 2014. Sehingga dari dua pintu air yang kini ada, bertambah satu menjadi tiga pintu air menggarai.